Polda Sulawesi Utara, Irijenpol, Mulyatno menutup pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 Tahun 2022. Acara itu sekaligus melantik 309 siswa menjadi anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi 2 atau BRIBDA di SPN Polda Sulut. Untuk terkait situasi saat itu kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Randy Umar silahkan dengan informasi Anda. Oke selamat sore Tribuners semuanya dimanapun Anda berada. Jadi Tribuners pada hari kemarin pada pukul 8 pagi telah dilaksanakan upacara penutupan pelantikan sekitaran 300 lebih 306 anggota Polri di wilayah Sulawesi Utara yang disahkan dari sebelumnya jadi siswa dan sudah resmi menjadi anggota Polri. Mereka semua telah dilantik dan ditetapkan langsung oleh Kapolda Sulut, Irijenpol, Mulyatno. Nah Tribuners, dari hasil pantauan saya juga di situ ada beberapa siswa berprestasi yang mendapatkan hak khusus. Jadi ada empat siswa dan mereka itu karena mereka berprestasi selama pendidikan di SPN Polda Sulut maka mereka ditempatkan di tempat-tempat khusus. Salah satu ada yang ditempatkan di daerah Kalimantan Utara, Kalimantan Utara untuk persiapan Ibu Kota Negara yang Baru. juga ada yang di bagian di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta sana memang mereka dikhususkan langsung untuk dikirim di daerah Jakarta sana. Dan sebagian lainnya pun mereka ada di banyak di lokasi di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan ada kisah menarik, ada dua kisah menarik yang sangat membuat saya begitu juga menyentuh hati. Kalau saya melihat yang meraih ranking satu itu, ranking satu siswa berprestasi di SPN Polda Sulut itu adalah seorang anak petani. Dia adalah seorang anak petani dan dia berhasil melaih ranking satu. Dia menceritakan bagaimana perjuangannya kalau mendaftar, kalau dia tidak mempunyai uang. Dan akhirnya dia pun bisa akhirnya lulus dan mendapatkan predikat bagi ranking satu. Ada pula yang kisah menarik, dia adalah seorang siswa yang berasal dari daerah Miangas. Miangas itu di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Di situ dia itu lolos. Dia sangat bangga sekali. Dia bersujud syukur mencium kaki ibunya sebagai tanda ucapan syukur bagaimana dia didoakan perjuangannya. Di daerah sana kan kalau tribunur tahu di daerah Miangas memang agak sulit signal ya. Signal apabila signal internet. Jadi dia harus berjuang sekitar 12 jam. Dari daerah rumahnya pergi ke daerah Polsek yang membantunya untuk mendaftar. Dan puji Tuhan akhirnya mereka semua lulus dan semuanya telah dinyatakan untuk berhasil mengikuti seleksi-seleksi. Dan untuk memasuki tahap-tahap selanjutnya mereka ada yang ingin untuk masuk kolah perwira. Dan pastinya semuanya berjalan dengan baik. Itu saya yang bisa saya laporkan dari Manado Sulawesi Utara. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih Rekan Redi Umar untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Hai pemirsa selipomu TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.